Tradisi Seren Taun, Nampa Taun, Mapat Taun di Kasepuhan Girijaya Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Di sejumlah daerah tanah air masih banyak masyarakat yang pengkuh pada adat tradisi dan kebiasaan leluhur. Tidak terkecuali dengan masyarakat di pelosok pedesaan Jawa Barat, apalagi masyarakat kampung adat yang hingga kini masih menjaga dan memelihara adat tradisi dengan sangat baik. Kasepuhan Girijaya, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat salah satunya. Padepokan atau Kasepuhan Girijaya yang lokasinya berada di kaki gunung salak di ketinggian 800 NDPL. Adat tradisi yang acapkali diselenggarakan dari dulu hingga kini adalah Seren Taun, Nampa Taun, Mapat Taun yang dilaksanakan menurut penghitungan kalender Islam. Acara selalu diselenggarakan setiap tanggal satu muharap. Acara Sakral di Kasepuhan Girijaya merupakan ritual sedekah dan tawasul. Pada setiap acara Seren Taun, warga sekitar akan mengirimkan setiap hasil bumi yang mereka miliki kepada Kasepuhan untuk disedekahkan kepada para pengunjung yang datang. Hal tersebut dinamakan sebagai Grebet Dongdang, di mana warga dan masyarakat pengunjung dari luar Kasepuhan Girijaya akan berebutan mengambil sajian dari para warga yang telah disusun dengan berbagai hasil bumi. Terlebih dahulu Dongdang akan diarak menuju padepokan Girijaya oleh warga. Dongdang yang diarak pun berjumlah sangat banyak bisa sampai 500 Dongdang dengan berbagai jenis bentuk dan isinya. Menurut Danu Brata salah seorang sesepuh Kasepuhan Girijaya, berdasarkan cacatan berupa lembaran kuno yang dimiliki, Kasepuhan Girijaya berdiri antara abad 15 atau 16. Di Kasepuhan Girijaya, ada dua tradisi budaya, yaitu Seren Taun, Nampa Taun, Mapak Taun Satu Muharam. Nampa Taun Satu Muharam dikasanakan sesuai dengan perhitungannya dari keluarga kami di Imah Gede atau Paseban. Acara selalu dimeriahkan dengan menampilkan wayang golek, pancak silat, degung, jaipong dan lain sebagainya, kerang dan ubrata. Imah Gede atau Paseban adalah rumah pertama yang didirikan di Kasepuhan Girijaya. Adapun yang mengisi Imah Gede atau rumah utama adalah leluhur Kasepuhan Girijaya sampai kini generasi kelima. Paseban adalah balai musyawarah keluarga dengan masyarakat sampai pentas seni pun dilaksakan di sana, terang dan ubrata. Di Kasepuhan Girijaya memiliki beberapa tempat yang dikeramatkan. Pasarian adalah tempat paling keramat para sesepuh leluhur Kasepuhan Girijaya. Kemudian, Pondok Gusti yang merupakan patilasan, di mana pada zaman dahulu para leluhur Kasepuhan Girijaya datang ke Girijaya untuk pertama kali menginjakan kakinya di Pondok Gusti. Sebelum ke Girijaya terlebih dulu ke Patilasan Gusti baru turun ke Girijaya dan membuat suatu daerah atau pemukiman. Karena jika membuat daerahnya di Pondok Gusti tempatnya terlalu tinggi, lebih tepatnya berada di pertengahan hutan Halimun Salak. Dan tempat yang dikeramatkan lainnya adalah Makam Eyang Abu, Terang dan Ubrata. Rangkaian Seren Tahun Mapak Tahun 1 Muhan Ram atau disebut juga Sedekah Bumi bertujuan untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Allah SWT. Juga pada leluhur sebagai wujud bakti kami selama satu tahun telah diberikan rezeki yang begitu melimpah dan kami kembalikan lagi syukurannya kepada Allah SWT. Dan mengapa cara sedekahnya dilakukan di luar rumah? Karena memang tujuannya bakti kepada Ibu Bumi sebagai sarana bumi yang telah menjunjung bukti. Jika tidak ada bumi, manusia tidak akan pernah bisa hidup di alam dunia ini, dan warga Kasepuhan Giri Jaya sebagai komunitas adat mengutamakan hal tersebut sebagai syariat yang hakikat kepada Allah SWT. Yang terakhir, acara Seren Tahun ditutup tulak bala. Suatu proses yang begitu sakral bagi masyarakat Kasepuhan Giri Jaya. Karena apa? Di situ ada penguburan dari mulai kepada kambing, kepada kerbau atau hewan yang berkaki empat. Itu merupakan aturan dari leluhur, kemudian semua hasil usaha disiskam untuk dikubur, hasil usaha mulai dari uang, sembako atau hasil panen. Itu semua kami lakukan sebagai rasa wujud bakti terhadap Ibu Bumi yang telah memberikan semuanya, mulai dari reseki, kenikmatan dan kesehatan jasmani dan rohani, utamanya yaitu mengembalikan bala di empat malahap, kulon, wetan, kidul, kaler, atas dan bawah, ujar dan ibrata. Masyarakat Kasepuhan Giri Jaya, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat di kaki Gunung Salak Tengah mempersiapkan berbagai keperluan untuk menyambut upacara Tretsi seret tahun nampa tahun. Foto, istimewa. Sementara Mardi atau lebih akrab dengan Sapaan Akang salah seorang pengurus di Padepokan Giri Jaya, mengatakan bahwa sampai sekarang tradisi budaya dalam perihal adat istiadat yang ada di Padepokan Giri Jaya masih sangat terjaga. Dan setiap acara berlangsung dengan sangat hikmat, ujar Akang. Antusias dari masyarakat setempat menurut Akang, sangat mendukung sekali. Pengunjung yang datang dari luar daerah pun terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tradisi nampa tahun mapak tahun, pertama kali dilakasanakan ketika Giri Jaya dipimpin R. Dadang, cucu dari Eyang Kulon, leluhur Giri Jaya pada tahun 1942. R. Dadang mempunyai program tradisi seren tahun nampa tahun mapak tahun baru hijriyah setiap tahun, muludan. Selain itu, tradisi hitanan masal juga mengajak warga masyarakat untuk membangun jalan dari Giri Jaya sampai Cibaretbek, sehingga kendaraan yang akan menuju Giri Jaya bisa sampai ke sana. Sejak saat itulah mulai berdatangan orang-orang dari berbagai macam daerah menuju Giri Jaya untuk mendukung pelaksanaan seren tahun. Seperti dari Kap, Sukabumi, Bogor, Bekasi dan lain sebagainya. Kemudian R. Dadang menambah bangunan lainnya seperti rumah kidul, rumah besar pendopo, dapur umum, ruang penginapan tamu, dan merapikan halaman-halaman. Sedangkan pada bulan mulud, Rabiul Awal, lazim disebut dengan muludan, maulid Nabi Muhammad Saw, di padepokan Giri Jaya juga dalam memperingatinya selalu dilangsungkan berbagai acara gelaran budaya dan ritual bernuansa religi. Sejak zaman dulu pagelaran budaya tersebut dilaksanakan secara bersama-sama, sampai saat ini rutin dilakasanakan agar tradisi tersebut tidak luntur oleh waktu dan tidak punah oleh zaman. Sejak saat R. Neneng dituakan di lingkungan keluarganya, tepatnya tahun 1987 mengingat ayahnya R. Dadang wafat, R. Neneng Luyat menghuni bumi ageng rumah adat dan menambah kalimat padepokan Giri Jaya hingga saat ini, terang akang. Hal senada disampaukan Andi, putra Bung Su R. Neneng Luyat, bahwa acara ritual maupun budaya peninggalan leluhur di padepokan Giri Jaya termasuk benda pusakanya terus dilestarikan. Dengan harapan mendapat Ridho Allah SWT, dan didukung oleh semua pihak serta berupaya menumbuh kembangkan ikatan tali silaturahmi keluarga besar padepokan Giri Jaya dalam kerangka NKRI yang berlandaskan Undang-Undang Dasar UUD 1945 dan Pancasila, Nyutruk Galur Mapai Tapak Laca. Dirinya berharap kepada pihak terkait, khususnya pemerintah kabupaten. Sukabumi untuk lebih memperhatikan dan lebih peduli dengan keberadaan padepokan yang menyimpan berbagai sejarah tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!